Intro Enak penceng lo Agak pedus ya Gue langsung aja pengen nubahin Cilok karinya dia Ya misalnya Nih 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 Yo konco konco Balik lagi sama gue hari ini Jadi kebetulan hari ini tuh lagi libur Dan tadi rencananya sebenernya gue mau keluar Cuman gue mager banget Gue pengen nyari makan itu tapi gue mager keluar Dan kebetulan tadi gue ngeliat google maps Agak macet ya Jadi gue tambah mager Apalagi kemarin gue abis ngegym Dan gue lagi sakit semua sekarang gara2 ngegym kemarin Yo mari kita olahraga Ayo Tapi Tadi tiba-tiba waktu gue lagi scroll-scroll Youtube Lagi-lagi buka-buka Youtube Terus gue Nemu tuh Ada salah satu Youtuber yang Nge-review makanannya Arif Muhammad yang collab sama Dwi Handa Yaitu Aci Hui Akang Nah Aci Hui Akang Jadi gue tadi udah pesan Dan sekarang gue langsung aja pengen nyobain Aci Hui Akangnya Jadi ini dia Aci Hui Akang Ini dia adalah Aci Hui Akang Jadi tadi gue pesan apa aja ini Ini ada Cirambay Terus ini ada Cilok Terus ada Cimol pake keju Terus ada Cipak Terus ada Cireng Terus ada Cimol Mix pake bumbu kari pedas Jadi gue udah gak sabar nyobain Karena tadi gue ngeliat di Youtuber Youtuber reviewnya enak Jadi gue udah gak sabar Mau cobain Gue langsung aja pengen nyobain Cilok tarinya dia Ini Kamu bisa liat Nih 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 Eh ikutin dong Hahaha Gue langsung aja kita cobain sekarang Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak penceng tuh Jadi Agak pedis ya Mungkin karena gue pesannya pedis sih tadi Cuman buat kalian yang suka pedis Ini sangat amat recommended buat kalian Nilai dari gue adalah 8,5 dari 10 Ehm Boleh minta minum Hahaha Sekarang gue mau langsung nyobain Yang kedua adalah Cimol Bumbu Kari Ini Ya Jadi langsung aja kita cobain ya Bismillahirrahim Ini enak Cuman Menurut gue Ehm Kurang pedis dikit ya Entah gue gak tau ini Ini sama yang ini tuh pedisnya Takarannya Ininya Cabenya tuh sama atau enggak Cuman Ini menurut gue kurang pedis dikit Kalau pedis dikit lagi Lebih enak lagi Nilai dari gue adalah 7,5 dari 10 Ini adalah cimol Saya pakai bumbu Bumbu Bisa lihat Kayak gini Penampakannya Langsung aja kita coba sekarang Cimol Cimolnya tuh rasanya menurut gue yang ini tuh Sama lah Sama lah Rasa cimol goreng Kayak yang ini Cuman Yang menurut gue Yang menurut gue yang membedakan tuh Karena bumbunya juga beda Terus juga bumbunya ini Samli huinya itu Cimolnya ternyata bukan pakai sambal samli hui Tapi ternyata pakai bumbu cirambai Ada pedesnya Terus ada asinnya dikit Jadi enak Karena gue juga Suka asin Jadi Nilai dari gue adalah 8 Dari 10 Gilaran yang keurutan keempat Ini ada Cireng Pakai Pakai sambal samli hui juga Ini Bentar Karena gue takut kepedesan jadi Biar kerasa gitu Maaf Ini Ini Samli hui ini Gue gak tau Sambalnya dari apa Cuman kayak ada rasa Daun jeruknya Cuman gak tau nih ada daun jeruknya Atau gak Cuman gue ngerasainya kayak Rasa-rasa daun jeruknya gitu Terus asin Enak Nilai dari gue adalah 8 ke 10 Oke Lanjut yang ke 5 Ini adalah Cipap Cipap Pakai bumbu Original Cipap pakai bumbu original Kayak gini penampelannya Cipap pakai bumbu original Jadi kita Makan langsung aja sekarang Weh Hehehe Maaf Ini Asin ya Bumbunya ini asin Dan gue suka asin Ini Jadi nilai dari gue adalah 9 Per 10 nih Ini wajib banget buat kalian cobain sih Kalau kota gue Yang terakhir adalah Cerambai Cerambai Ini adalah cerambai Kemarin Waktu gue ke Cirebon gue sempet ngebahin cerambai Cerambainnya abang-abang Di depannya Ceram Cerambai Ini dia Cerambai Cerambai Dia pakai Saus Eh Pakai bumbu balado Cipap Kalau enggak salah Jadi Kita Langsung aja Cerambai ini Adalah Aci Tapi Bentuknya kayak kue tie enak ini nilai dari gue adalah 8 per 10 jadi dia tuh ancinya tuh juga kenyal enggak yang susah buat digigit gitu jadi enak jadi ini juga wajib buat kalian cobain gue boleh nambah satu sopan enggak sih jadi menurut gua dari sekian banyaknya makanan acihoi akang yang bentar ya yang paling gue rekomendasiin buat kalian adalah cipak ini dia cipak ini cipak kenapa paling gue rekomendasiin dan nilainya paling tinggi 9 per 10 mungkin karena gue suka asin terus juga ini ini adalah isinya juga enggak apa namanya enggak macem-macem itu cuman ada cireng goreng sama bumbunya doang dan gue suka ini simpel gitu jadi ya 9 per 10 ini menurut gua recommended banget buat kalian cobain oke konco-konco jadi sekian terima kasih buat kalian sudah menonton video review gua untuk mereview makanan acihoi akangnya arif muhammad dan yang collab sama Dwi handa jadi pokoknya terima kasih banget buat kalian yang udah nonton jadi buat kalian semua yang mau ngasih gua saran nextnya gua bakalan bikin video apa aja kalian bisa langsung aja klik di komen eh ketik di komentar ntar gua bakalan berusaha karena mewujudkan apa yang kalian mau Oke jadi terima kasih buat kalian sudah menonton video ini terima kasih eh terima kasih jadi oke jangan lupa like comment dan subscribe dan see you on next video bye bye